Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai bagaimana cara membuat PowerPoint ya untuk media pembelajaran yang akan ditampilkan melalui channel YouTube ya untuk video ini nanti kita akan coba sama-sama mulai dari nol kita anggap kalian belum bisa semuanya ya supaya nanti kita belajarnya enak selama kegiatan ini ya atau selama masa pandemi ini tetap berkarya kemudian juga tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker menjaga jarak selalu mencuci tangan pada air yang mengalir selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke sudah kita sampaikan sebelumnya pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari yang namanya PowerPoint yang pertama kita buka dari sini ya dari tombol startnya ini ada PowerPoint kebetulan yang kita punya ini adalah PowerPoint 2016 Ayo kita klik kemudian tunggu Hai beberapa detik ya karena PowerPoint 2010 ke atas itu memang ukurannya relatif sangat besar setelah kita tampil ini ada yang namanya tema yang bisa kita pilih template yang bisa kita pilih kita sesuaikan dengan rencana PowerPoint ya terpresentasi yang mau kita gunakan bisa memilih dengan yang ada di sini ya kita pilih salah satu tetapi ketika tidak ada yang tepat kita bisa memilih juga dari pilihan ini misalnya tema edukasi chart diagram bisnis dan lain-lain misalnya kita mau klik edukasi tinggal kita klik edukasinya aja nah disini ada pilihan yang lainnya yang berhubungan dengan edukasi misalnya mau ingin ingin membuat presentasi IPA atau fisika kita bisa pilih yang ini ingin membuat presentasi TK bisa klik yang ini ingin tentang apa bisa klik pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan kalian karena kita yang yang akan kita buat ini memang tidak neko-neko hanya sampel saja maka kita akan coba pilih dari depan saja ya yaitu dari pilihan galeri yang ada di sini oke misalnya kita ambil contoh yang mana ya Hai ini ya Oke kita coba yang ini kita tinggal klik satu kali di sini ada empat pilihan yang bisa kita pilih template-nya mau yang mana ya saya kita pilih ini kemudian klik tombol create ini adalah tampilan awalnya tampilan awal ini biasanya untuk judul di sini klik to edit subtitle tinggal klik saja di sini klik satu kali ini untuk judul Hai misalnya judulnya adalah membuat presentasi klik to edit subtitle ini bisa digunakan untuk siapa yang buat bisa nama kita ataupun nama kelompok misalnya kita tulis kelompok 4 Hai SMP negeri satu ke sini ya Nah kalau sudah ya kita sudah membuat judul kita jangan lupa menentukan powerpoint ini mau ditampilkan di infocus layar besar atau mau kita upload ke YouTube ya kalau kita upload ke YouTube biasanya teman-teman kita itu akan melihatnya kita menggunakan HP atau Android ketika teman-teman kita membuat membukanya menggunakan HP maka ukuran segini ini kurang sekali ya maka ini kita perbesar kita klik ya kita blog kemudian kita klik pilih ini saja nih ya untuk memperbesar kita lihat ketika kita klik nah di bol juga enggak apa-apa di bol itu untuk menebak ini bisa kita geser supaya satu halaman ini kayak kita geser misalnya disini ini juga sama ukurannya kita perbesar tapi jangan sampai melebihi daripada judulnya di atas bisa ini kita duplikat caranya kita klik di area kotak ini kalau sudah rubah begini klik kanan pilih copy pilih lagi klik kanan pilih paste kemudian geser ke atas sini ini untuk apa ini untuk kita tulis misalnya Hai mata pelajaran Hai prakarya ya Pak ini mau diganti warnanya boleh tinggal diklik dua kali kita pilih warna dari sini ya maunya yang mana Hai mau misalnya yang oren ah nanti hasilnya begini Hai yang kedua kalau ini sudah jadi ya di sini ada new slide kita klik satu kali langsung enggak usah panahnya karena kalau panahnya ada banyak pilihan kita langsung klik saja di sini nah ini nanti akan ada slide yang kedua atau halaman yang kedua halaman yang kedua kita isi misalnya nama anggota ya Hai sama dengan yang tadi ini kita perbesar lagi karena kita contoh akan menguploadnya di YouTube dan dan akan ditonton oleh teman-teman kita yang menggunakan HP ya bagian bawah kalau ada gambar bisa kalian sisipkan kalau ada tapi bisa disisipkan tapi kalau tidak ada ini juga bisa digunakan untuk Hai menuliskan nama anggotanya misalnya ini juga sama ya kita perbesar tidak perlu dimaksimalkan pokoknya area ini jangan sampai kosong memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tuh Hai lanjut new slide lagi untuk membuat yang lain Hai pembagian tugas hai 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 ini apa nih tugasnya saya ketua apa-apa segala macam silakan dibuat ya Hai new slide new slide new slide sejumlah yang kalian butuhkan Hai kembali ke halaman satu ya di sini ketika kita tampilkan dari slide show from beginning ya hasilnya hasilnya begini kita klik ganti kita klik ganti ya Nah sekarang kita akan coba bermain yang namanya di sini ada transisi transition ya kita coba klik misalnya save Hai nah ada efeknya ya yang kedua mau yang ini boleh Hai yang ketiga ini tidak masalah atau yang ini lah nah ya jadi transisi itu untuk efek yang digunakan untuk berganti dari halaman satu ke halaman yang lain selanjutnya ada Hai animasi ini animasi ini animasi ya klik animasi misalnya kita mulai dari halaman satu Hai ini ada tiga kotak nih kita mulai dari kotak pertama ya kita klik kemudian pilih animasinya kita mau yang mana yang ini Pak boleh Hai Oke yang kedua misalnya mau yang Hai grow and tune boleh ketiga mau yang yang ini yang ini nah itu di slide satu atau sampul yang kedua nama anggota kita kasih slide lagi misalnya yang mana ya ini zoom Hai sekarang tinggal yang bawahnya maunya misalnya ini lagi hai 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 itu ya Hai yang ketiga pembagian tugas Hai maunya split Hai split inilah topak yang mana aja kalau semua sudah dikasih efek ya Nah kita tinggal coba klik slide show from begini Hai nah Hai tampilan powerpoint yang kalian buat itu akan lebih hidup lebih interaktif tidak membosankan ya Hai kalian juga bisa ketika menjelaskan Hai aplikasi ini nama anggota si A ya si B itu tergantung dari ketika kalian klik ketika klik baru muncul yang selanjutnya ketika klik lagi muncul selanjutnya ketika klik lagi muncul selanjutnya begini Hai nah sampai halaman terakhir itu ya ini adalah video satu untuk Hai tutorial powerpoint yang sangat-sangat sederhana sementara itu saja ini kita belum mengeksplore yang lainnya semoga kalian bisa mencobanya dulu ya silahkan diulang diulang dan diulang kembali karena yang namanya praktek ya bisanya itu Oh ya kalian belajar powerpoint sekedar nonton itu tidak bisa tetapi harus lebih banyak melakukan praktek Oke kurang lebihnya mohon maaf wabila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat 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 dan terus semangat hai 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 hai